Dana cadangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati-bupati tahun 2024 telah ditetapkan sebesar 45 miliar rupiah. Penyaluran dana pilkada dipecah penyalurannya selama 2 tahun anggaran. Ali Badrudin selaku ketua DPRD Pati merinci penyaluran dana cadangan 45 miliar rupiah berasal dari anggaran tahun 2022 dan 2023. Penyaluran pertama diturunkan sebesar 10 miliar rupiah di tahun anggaran 2022. Kemudian 35 miliar rupiah turun di tahun anggaran 2023. Karena kebutuhan anggaran pemilu amat besar, politisi PDIP itu menjelaskan kebutuhan pembiayaan pilkada serentak tahun 2024 tidak bisa dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Sehingga pemerintah kabupaten pati perlu melakukan pemecahan penyaluran dana tersebut. Dijelaskannya, untuk pilkada bupati dan wakil bupati tahun 2024 seluruhnya membutuhkan anggaran sebesar 72 miliar rupiah. Artinya, selain dana cadangan, pemkap pati masih mempunyai kekurangan anggaran sebesar 27 miliar rupiah. Kekurangan ini selanjutnya akan dibahas pada tahun 2024. Sementara, saat ditanya tentang anggaran pilkada gubernur Jawa Tengah tahun 2024 yang dilaksanaan bersamaan dengan pilkada bupati, Ali mengatakan belum ada pembahasan lebih lanjut. Ia menyebut, pati masih menantikan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Dari pati, Mohanwar Mitrapos melaporkan. Kemudian, tahun 2023 dianggarkan 35 miliar, ini totalnya adalah 45 miliar. Kemudian, untuk kekurangannya nanti ketika sudah dihitung, penggunaan oleh KPU bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pali akan ditambahkan di tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.